Kalian berdua datang cukup awal. Saat ini, tawa lain terdengar. Semua orang berbalik dan menahan napas pada saat berikutnya. Kali ini, seorang wanita berusia 30-an. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah menyala, yang menonjolkan sosok anggunnya. Dibandingkan dengan wanita muda dan cantik, dia lebih dewasa dan menawan. Pil raja teratai merah. Para alkemis di sekitarnya berteriak lagi. Wanita ini bukanlah wanita biasa. Dia juga seorang raja pil kelas 9. Ya Tuhan, apa yang diperebutkan oleh tiga raja pil tingkat 9? Maaf, tapi saya sudah memesan item itu sebelumnya. Jadi, tolong jangan memperjuangkannya ketika saatnya tiba. Kata Pilking teratai merah sambil tersenyum. Huff, apa menurutmu hanya kamu yang memesannya? Saya juga sudah memesannya. Raja Pilhetu mendengus. Pilking Blackfeather berkata sambil tersenyum. Saya sudah bersiap untuk itu. Jadi, mari kita bersaing dengan kekayaan kita. Para alkemis di sekitarnya bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Tiga raja pil kelas 9 bertekad untuk mendapatkannya. Dan sepertinya mereka rela mengeluarkan banyak uang untuk itu. Jika saatnya tiba, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Segera, pelelangan dimulai. Semua orang berjalan maju. Selain raja pil, para murid jenius dari keluarga besar juga mengikuti. Banyak orang memandangi tiga sosok di depan mereka, yang seperti bulan yang dikelilingi bintang. Mereka sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Siapakah ketiga orang itu? Mengapa para alkemis lain begitu menghormatinya? Saya baru saja menerima kabar bahwa ketiganya adalah raja pil kelas 9. Apa? Raja pil kelas 9? Begitu kata-kata ini diucapkan, keajaiban di sekitarnya berteriak dengan gila. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada taraf. Raja pil kelas 9 tidak hanya dapat menyempurnakan pil kelas 9 tertinggi, tetapi tingkat keberhasilan mereka juga tidak dapat dibandingkan dengan raja pil lainnya. Jika sebuah keluarga dapat memiliki raja pil kelas 9, kecepatan kultivasi seniman bela diri keluarga tersebut akan meningkat pesat, jauh melebihi keluarga lainnya. Memikirkan hal ini, mata semua orang tertuju pada tiga raja pil kelas 9. Mereka harus memikirkan cara untuk memenangkan hati ketiga orang ini sebanyak mungkin. Di depan, tiga raja pil kelas 9 mengambil tempat duduk mereka. Para alkemis lainnya juga duduk satu demi satu. Di belakang, murid jenius dari keluarga besar hanya bisa duduk di belakang. Namun mereka sudah sangat puas bisa menyaksikannya. Di panggung pelelangan, seorang lelaki tua berjalan dan memulai pelelangan. Orang-orang ini sudah sangat paham dengan proses pelelangan. Terlebih lagi, orang-orang ini telah menyelidiki situasi kuali pil tersebut. Oleh karena itu, setiap orang mulai menyerang sasarannya masing-masing. Pada suatu waktu, persaingan sangat ketat. Harganya sangat tinggi sehingga para jenius dari klan besar di sekitarnya terperangah. Biarpun mereka dihadapkan pada harga sebesar itu, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Mereka bahkan menemukan bahwa harga beberapa tungku pil sebanding dengan setengah dari aset keluarga mereka. Itu jelas merupakan harga yang sangat tinggi. Namun, semua pilking ini adalah tamu terhormat dari berbagai klan besar. Kekayaan mereka bisa dikatakan sebanding dengan suatu bangsa. Oleh karena itu, meski dengan harga setinggi itu, masyarakat tidak akan terintimidasi. Tujuh dari sepuluh kuali pil telah dibuka. Dia dipukul oleh enam orang. Ada satu orang yang menang dua kali berturut-turut. Kekayaannya begitu banyak sehingga membuat semua orang menghela nafas kaget. Para alkemis yang tidak memahaminya menggelengkan kepala karena kasihan. Mereka bersiap untuk bertarung lagi. Namun, ada juga orang yang sangat terkejut. Mengapa ketiga pilking kelas sembilan tidak bergerak? Apa yang mereka ketahui? Apa yang mereka tawarkan harus menjadi kartu truf mereka. Jadi itu harus menjadi kuali pil terakhir. Oleh karena itu, ayo berusaha sekuat tenaga dan berjuang untuk sembilan besar. Para pilking ini mengambil keputusan dan mengambil tindakan tegas. Memang benar, ketika kuali pil ke sembilan dimenangkan dengan harga tertinggi, semua orang heboh. Mereka tahu bahwa harta karun terakhir akan datang. Tiga pilking tingkat sembilan yang duduk di depan juga membuka mata mereka. Mereka tidak peduli dengan kuali pil sebelumnya karena mereka tidak mempedulikannya. Namun, kuali pil terakhir berbeda. Mereka ada di sini untuk kuali pil terakhir. Karena mereka telah menerima kabar bahwa kuali pil terakhir diturunkan dari zaman kuno. Rumornya, itu adalah sebuah kuali pil yang digunakan oleh seorang setengah biksu. Bagi mereka, ini tidak diragukan lagi merupakan harta karun tertinggi. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi pilking kelas sembilan. Satu langkah lagi maka mereka akan menjadi orang suci pil setengah langkah. Pada saat itu, mereka secara alami membutuhkan kuali pil yang lebih berharga. Oleh karena itu, kali ini, ketika kuali pil setengah suci muncul, mereka harus mendapatkannya. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi biksu pil setengah biksu dalam waktu singkat, mendapatkan kuali pil setengah biksu akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan mereka dalam memurnikan pil. Mata ketiga Raja Eliksir kelas sembilan berbinar. Saat mereka hendak menunjukkan keahlian mereka, lelaki tua dari paviliun Tianfang di panggung lelang mengumumkan dengan keras. Semuanya, sembilan kuali pil telah dilelang. Lelang ini akan berakhir di sini. Apa, mendengar ini, semua pilking tercengang. Lelang sudah selesai. Bagaimana ini mungkin? Tiga pilking kelas sembilan belum bergerak. Para alkemis di sekitarnya semuanya tercengang. Tiga pilking kelas sembilan berdiri dengan keras dan api aneh muncul dari tubuh mereka. Mereka bertanya dengan dingin. Bagaimana ini mungkin? Dimana kuali pil terakhir? Dimanakah kuali pil yang diturunkan dari zaman kuno dan dikabarkan digunakan oleh setengah orang suci? Suara ketiga pilking itu seperti guntur, meledak di kehampaan. Setelah mendengar ini, murid-murid alkemis di sekitarnya menyusut. Itu diturunkan dari zaman kuno. Dan itu digunakan oleh setengah orang suci. Mereka menghirup udara dingin. Tidak mengherankan jika ketiga pilking tingkat sembilan semuanya ada di sini seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Mereka bahkan tampak bertekad untuk menang. Ternyata itu adalah kuali pil setengah suci. Itu pasti sesuatu yang bagus. Memang benar, hanya hal seperti ini yang bisa menarik perhatian tiga raja pil kelas sembilan. Orang-orang ini kagum, tetapi pada saat yang sama, mereka bahkan lebih bingung. Sepertinya ada masalah. Karena kuali pil terakhir tidak dilelang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka bilang akan ada sepuluh kuali? Mengapa hanya ada sembilan? Pilking Red Lotus mengerutkan kening. Mungkinkah kuali pil ke-sepuluh dicuri oleh mereka? Wajah pilking Black Feather juga menjadi gelap. Bulu jubah hitamnya memancarkan gelombang api hitam yang melompat dan mengeluarkan aura menakutkan. Pilking Hetu berteriak dengan dingin. Mungkinkah pavilion Tianfang sedang mengolok-olok saya? Tiga pilking kelas sembilan sangat marah. Di panggung lelang, juru lelang dari pavilion Tianfang terlihat sangat jelek. Dia segera berkata, Harap tenang. Kami memiliki kesulitan sendiri dalam masalah ini. Mohon dengarkan penjelasan saya. Dia tidak berani menyinggung pilking kelas sembilan. Bagaimanapun, pilking kelas sembilan memiliki koneksi dengan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Pernah ada seseorang yang menyinggung pilking kelas sembilan, dan orang itu adalah pilking tahap puncak yang tak terkalahkan. Dia sangat kuat. Namun, dia berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pilking kelas sembilan itu telah menarik perhatian puluhan ahli dari keluarga besar dan beberapa ahli dari sekte besar. Tidak sulit membayangkan akhir dari musuh pilking kelas sembilan. Setiap pilking kelas sembilan memiliki kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, bahkan keluarga ki di belakang pavilion Tianfang tidak berani melawan pilking kelas sembilan. Apalagi tiga pilking kelas sembilan. Tiga ribu seratus lima puluh dua. Menjelaskan. Baiklah, saya ingin mendengar penjelasan Anda hari ini. Pilking Hetu memiliki temperamen yang berapi-api. Dia mendengus dingin, matanya terbakar amarah. Wajah pilking Blackfeather dan pilking Red Lotus juga menjadi gelap. Mereka biasanya tinggi dan perkasa. Bahkan para ahli dari keluarga besar pun harus menjilat mereka. Sekarang, seseorang berani membodohi mereka. Kuali terakhir, kuali jurang ungu, telah dibeli oleh seseorang sebelumnya. Apa? Siapa ini? Ketiga raja pil itu sangat marah ketika mendengar berita itu. Orang tua itu tidak punya pilihan selain menjelaskan situasinya secara singkat. Ketiga raja pil itu mengerutkan kening. Keluarga ki membeli kuali itu dan memberikannya. Keluarga ki adalah salah satu keluarga teratas. Meskipun mereka adalah raja pil, mereka tidak berani menyinggung perasaan mereka. Oleh karena itu, pilking Red Lotus sedikit mengernyit dan memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini. Namun, pilking Hetu memiliki temperamen yang berapi-api. Dia mendengus dingin. Kepada siapa kamu memberikannya? Harta karun itu ada tepat di depanku. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Saya juga ingin tahu siapa keluarga ki. Siapakah raja pil kelas sembilan yang diperlakukan seperti ini oleh keluarga ki? Apakah itu pilking api merah? Atau pilking api biru? Tidak, ini Lin Gong si. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum pahit. Tuan Lin, Lin Gong si yang mana dia? Saya belum pernah mendengar tentang Lin Gong si. Beraninya anak nakal merebut harta kita. Di mana dia? Ketiga raja pil tidak mundur. Keluarkan dia. Para tetua pavilion Tianfang lainnya melihat ini dan segera pergi membujuk mereka. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka bergegas ke kedalaman pavilion Tianfang untuk melaporkan masalah ini kepada Nona Kedua dan Master Pavilion. Nona Kedua, Master Pavilion. Oh tidak. Di luar aulah utama, terdengar suara mendesak. Kisiyu mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Dia sedang menghibur Lin Xuan di sini, tetapi orang-orang di luar membuat masalah untuknya. Melihat ekspresi Kisiyu, pemimpin pavilion-pavilion Tianfang segera berdiri dan berkata, saya akan keluar dan melihat-lihat. Segera, Master Pavilion-pavilion Tianfang keluar dengan ekspresi muram. Apa yang sedang terjadi? Kisiyu mengerutkan kening. Master Pavilion memandang Lin Xuan dan berkata dengan hati-hati, Nona Kedua, dia adalah Raja Pil kelas sembilan. Kelas sembilan. Apa yang sedang terjadi? Kerutan di dahi Kisiyu semakin dalam. Status Pilking tingkat sembilan tidaklah biasa. Sekarang mereka bertiga menimbulkan masalah bersama-sama. Sesuatu pasti telah terjadi. Apakah Master Pavilion Tianfang menyinggung mereka? Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di matanya. Master Pavilion. Dia menghela nafas dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Sebenarnya seperti ini. Sebelumnya, saat kami mengadakan lelang Kuali Pil, kami hanya merilis berita sepuluh Kuali Pil. Kami juga merilis berita tentang Purple Abyss Cauldron, yang menarik banyak Pilking tier sembilan. Kali ini, tiga Raja Pil kelas sembilan ada di sini untuk Kuali Jurang Ungu. Namun, Kuali Jurang Ungu telah diberikan kepada Lin Gongzi sebelumnya. Itulah sebabnya ketiga Raja Pil tingkat sembilan sangat marah hingga menimbulkan masalah. Kisiyu mengerutkan kening. Dia ingat bahwa penguasa Pavilion-Pavilion Tianfang mengatakan bahwa Kuali Pil telah dipesan. Jadi itu dipesan oleh tiga Pilking tier sembilan. Hal ini memang sedikit rumit. Dia tidak mampu menyinggung Lin Xuan. Bagaimanapun, dia masih harus bergantung padanya untuk mengobati luka patriarknya. Namun, mereka tidak mampu menyinggung tiga Pilking jengjang sembilan. Orang-orang ini berstatus tinggi, jadi keluarga Ki harus menangani mereka dengan baik. Lin Gongzi, duduklah dulu. Aku akan keluar untuk mengurus beberapa hal. Kisiyu berdiri dan berkata dengan lembut. Lin Xuan juga meletakkan gelas anggurnya. Aku akan pergi bersamamu. Bagaimanapun, semua ini dimulai karena aku. Lin Xuan tidak menyangka bahwa Kuali Jurang Ungu benar-benar akan menarik hal seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir, dikabarkan bahwa Kuali ini ditinggalkan oleh Half Sage. Pilking tingkat sembilan itu pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Namun, Kuali Jurang Ungu sudah menjadi milik Lin Xuan. Dia tidak bisa memberikannya. Terlebih lagi, itu tidak digunakan oleh Half Sage. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang Sage. Dapat dikatakan bahwa itu adalah Kuali Sage Gret. Lin Xuan mungkin tidak memberikannya, tapi dia tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Jika dia bisa membantu, dia akan membantu. Baiklah. Melihat Lin Xuan ingin pergi bersama mereka, Kisiyu mengangguk. Ayo pergi juga. Nalan Yanran dan yang lainnya juga meletakkan gelas anggur mereka. Kelompok itu meninggalkan Ola dan menuju keluar. Di luar, para tetua pavilion Tianfang memasang ekspresi tak berdaya. Menghadapi pertanyaan dan kemarahan dari tiga pilking tingkat sembilan, mereka tidak dapat menahan diri sama sekali. Mereka hanya bisa meminta maaf dengan hati-hati. Namun untungnya, mereka menghela nafas lega. Karena mereka menerima pesan bahwa Nona Kedua dan penguasa pavilion sedang dalam perjalanan. Tak lama kemudian, sekelompok orang datang dari jauh. Banyak orang minggir. Itu adalah Nona Kedua dan pemimpin pavilion. Para tetua itu menghela nafas lega. Punggung mereka basah oleh keringat. Lagi pula, menghadapi tiga pilking tiar sembilan merupakan tekanan yang terlalu besar. Sekarang Nona Kedua dan penguasa pavilion ada di sini, mereka tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, para tetua ini berdiri di samping dengan hormat. Ketiga Raja Eliksir kelas sembilan menyipitkan mata dan melihat ke depan. Mereka secara alami mengenal penguasa pavilion-pavilion Tianfang. Namun di samping pemimpin pavilion-pavilion Tianfang ada seorang wanita cantik. Dia tampak asing. Tetapi ketika mereka melihat pola yang disulam pada pakaian wanita itu, mereka tahu bahwa dia berasal dari Klan Qi. Dan dia adalah anggota inti dari Klan Qi. Klan Qi berada di belakang pavilion Tianfang. Mereka semua mengetahui hal ini. Dan mereka sudah tahu bahwa Klan Qi telah membeli kuali jurang ungu terlebih dahulu sebagai hadiah. Dia seharusnya menjadi Nona Kedua dari Klan Qi. Pilking Red Lotus berkata dengan ringan. Pilking Blackfeather mengerutkan kening. Dia tidak mengerti siapa pemuda itu. Dia sangat bingung. Nona kedua dari Klan Qi sudah sangat mulia, tapi dia menemani seorang pria muda. Siapa pemuda itu? Apakah ada seseorang yang lebih kuat dari Klan Qi? Tapi dia tidak melihat lambang Klan Qi pada pemuda itu. Apalagi aura pemuda itu sangat kabur. Dia bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tampaknya pemuda itu adalah seorang ahli yang sangat kuat atau seseorang dengan status yang sangat tinggi. Namun mereka bertiga tidak takut. Mereka semua adalah Pilking tingkat sembilan. Jika mereka bekerja sama, status dan kekuatan mereka tidak terbayangkan. Bahkan jika itu adalah Klan Qi, mereka masih berani mempertanyakan mengapa mereka membodohi mereka. Jadi ketiga Raja Alkimia telah tiba. Gadis kecil ini memberi hormat. Setelah maju ke depan, Kisiyu tertawa pelan lalu membungkuk sedikit. Paviliun penguasa ruang surgawi juga maju untuk menyambut mereka. Hanya Lin Suan yang berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah ketiga Pilking ini dari kelas sembilan? Dia merasakan aura api yang menakutkan dan kuat dari mereka. Paviliun Tuan Li, apa maksudmu? Mengapa Anda menyebarkan berita jika Anda tidak memiliki Purple Abyss Cauldron? Apakah kamu membodohi kami? Raja Pilhetu berkata dengan dingin. 3153. Pilking Blackfeather dan Pilking Red Lotus tampak dingin. Master Paviliun tersenyum pahit. Kisiyu menjelaskan, seperti ini. Karena beberapa alasan, saya membeli kuali ini belum lama ini dan memberikannya kepada orang lain. Bukan karena Paviliun Alun-Alun Surgawi memalsukan berita tersebut, namun ada alasannya. Saya harap ketiga Raja Pil bisa memaafkan saya. Tentu saja, keluarga Ki pasti akan memberikan kompensasi padamu. Kisiyu tahu betapa pentingnya Raja Pil kelas sembilan. Bahkan keluarga Ki tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Sebaliknya, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan mereka. Raja Pilhetu mendengus. Saya mendengar bahwa Nona Kedua memberikan kuali kepada seseorang bernama Lin Gongsi. Siapakah Lin Gongsi ini? Apakah dia seorang alkemis? Jika Rindu Kedua memberikannya kepada Raja Pil kelas sembilan lainnya, kami tidak akan mengatakan apapun. Tapi jika Rindu Kedua tidak memberikannya kepada seorang alkemis, maka saya akan memperjuangkannya. Pilking Blackfeather berkata dengan suara rendah. Pilking Red Lotus tidak mengatakan apa-apa, tetapi jelas dia memiliki pemikiran yang sama. Mereka belum pernah mendengar tentang Lin Gongsi sebelumnya. Bagaimana mereka bisa rela memberikan kuali bermutu tinggi kepada bocah nakal yang belum pernah mereka dengar? Apa? Ki Siu tercengang. Dia tidak ingin menyeret Lin Xuan ke dalam masalah ini lagi. Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Ya Tuhan, Lin Gongsi. Bukankah dia adalah pria galak yang tadi? Mereka tahu bahwa Lin Xuan telah melakukan pembunuhan besar-besaran di aula setengah hari yang lalu. Dia telah membunuh para jenius dari sembilan klan besar, menghancurkan tubuh Chen Rufeng, dan bahkan menekan jiwanya. Betapa menakutkannya orang seperti itu. Tentu saja, mereka juga melihat Lin Xuan mengambil salah satu dari sepuluh kuali pil. Mereka tidak menyangka kuali itu ditinggalkan oleh orang suci setengah langkah. Dan ketiga Raja Pil kelas sembilan ini juga bertekad untuk mendapatkan kuali pil itu. Itu sebabnya pemandangan hari ini seperti ini. Lin Gongsi adalah pria yang galak. Dia bahkan tidak peduli dengan Chen Rufeng dan sembilan klan utama. Apakah dia akan berhadapan dengan tiga Raja Pil? Mungkin bukan itu masalahnya. Meskipun klan Chen dan sembilan klan super sangat kuat, pengaruh gabungan dari tiga Raja dan kelas sembilan mungkin lebih besar daripada mereka. Tidak mungkin, kan? Tiga Raja Alkimia sebenarnya sangat menakutkan. Jangan lupa, itu adalah Raja Pil kelas sembilan. Setiap Raja Alkimia memiliki koneksi dengan banyak keluarga. Tiga dan Kings kelas sembilan bahkan bisa mengumpulkan lebih dari sepuluh klan. Itu terlalu mengasihkan. Siapa sangka keadaan yang baru saja meredah akan menimbulkan badai seperti itu? Bagaimana anak nakal ini menghadapinya? Heh, menurutku dia tidak akan mundur. Dia pasti akan membuat keributan. Mungkin bukan itu masalahnya. Tidak peduli betapa arogannya anak ini, dia tidak akan berani bertarung melawan tiga Raja Pil kelas sembilan secara bersamaan. Semua orang membicarakannya. Kisiyu sedikit mengernyit. Pemimpin pavilion-pavilion Tianfang di sampingnya berkeringat deras. Lin Xuan sangat tenang. Mendengar kata-kata ketiga Raja dan di depannya, dia mengungkapkan sedikit keterkejutan. Oh, kamu ingin bertemu denganku? Siapa kamu? Meskipun pelelangan telah selesai, para alkemis ini tidak pergi sama sekali. Mereka tahu bahwa peristiwa besar yang sebenarnya masih akan terjadi. Benar saja, mereka melihat putri kedua keluarga Ki dan yang lainnya. Namun, mereka tidak menyangka seorang pemuda tiba-tiba berbicara setelah ketiga Raja Pil kelas sembilan menyelesaikan pertanyaan mereka. Saya tentu saja adalah Lin Gongzi yang Anda bicarakan. Apa? Itu sebenarnya kamu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Tiga Raja Pil kelas sembilan juga tercengang. Kemudian, cahaya menusuk keluar dari mata mereka saat mereka menatap Lin Suan. Kamu itu Lin Gongzi. Kuali jurang ungu ada di tanganmu. Mereka terlalu bersemangat. Awalnya, mereka mengira Lin Gongzi berada begitu jauh sehingga mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Namun, mereka tidak menyangka dia berada tepat di depan mereka. Karena itu masalahnya, mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Mereka harus mendapatkan Kuali jurang ungu. Itu benar, ini aku. Lin Suan sedikit mengangguk. Seru orang-orang di sekitarnya. Ketiga Pil King kelas sembilan mengerutkan kening. Sejujurnya, sampai sekarang, mereka telah menggunakan semua jenis teknik rahasia, tetapi mereka masih tidak bisa melihat kekuatan Lin Suan. Mereka bahkan tidak tahu apakah dia seorang alkemis. Pada saat ini, Pil King Hetu yang paling pemarah mendengus dingin. Nak, keluarkan Kuali jurang ungu. Sebutkan harganya dan saya akan membelinya. Anda seorang pria muda dan bukan seorang alkemis. Kuali jurang ungu tidak berguna bagimu. Saya bisa memberi Anda kemampuan ilahi atau senjata yang setara sebagai gantinya. Pil King Blackfeder berkata sambil tersenyum. Pil King Red Lotus di sebelahnya tertawa. Bagaimana dengan ini? Beri aku Kuali jurang ungu dan aku akan membuatkan mutungku obat spiritual berkualitas tinggi secara gratis. Mendengar ini, semua orang sangat gembira. Tiga Raja Pil kelas sembilan berbicara. Ini adalah masalah besar. Kita harus tahu bahwa kekayaan Raja Pil kelas sembilan sangat tinggi. Harta karun apapun yang mereka ambil akan membuat orang iri. Mereka tidak menyangka anak ini seberuntung itu. Para alkemis sangat iri. Lin Suan tertegun pada awalnya, lalu dia tertawa. Siapa bilang aku bukan seorang alkemis. Meskipun kondisimu baik, aku tidak membutuhkannya. Karena Kuali jurang ungu sudah menjadi milikku, kalian bertiga dapat kembali sekarang. Apa, Anda seorang alkemis? Pilking Blackfeather sangat terkejut. Pilking Red Lotus dan Pilking Hei itu juga tercengang. Para alkemis di sekitarnya semua tercengang dan menjadi gempar. Anak ini sebenarnya seorang alkemis. Astaga, berapa umurnya? Lihat usia tulangnya, jangan bilang dia monster tua. Segala jenis api aneh muncul di mata orang-orang ini, mencoba melihat melalui Lin Suan. Saat berikutnya, mereka berseru. Usia tulangnya terlalu muda, ini jelas merupakan orang yang sangat muda. Biarpun anak ini adalah seorang alkemis, dia mungkin seorang yang sangat biasa. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik. Mereka semua adalah Pilking. Meskipun mereka bukan Raja Pil kelas 9, mereka tetaplah Raja Pil terbaik yang berdiri di puncak dunia alkimia. Beraninya seorang anak kecil bersikap sombong di depan mereka. Hal ini membuat mereka sangat tidak bahagia. Terutama ketiga Raja Pil kelas 9, mereka semua tertawa. Nak, kamu dari sekte mana? Jadi bagaimana jika Anda seorang alkemis? Kuali jurang ungu bukanlah sesuatu yang bisa Anda gunakan. Serahkan saja dengan patuh. Saya melihat bakat Anda tidak buruk, jadi saya tidak keberatan menganggap Anda sebagai murid saya. Dari mana Anda belajar? Raja Pil kelas 9 yang mana? Menurut pendapat mereka, pihak lain mungkin adalah murid dari Raja Pil kelas 9, itulah sebabnya dia memiliki kepribadian yang sombong. Namun, identitas itu tidak berguna di hadapan mereka. Lin Suan tertawa ketika mendengar itu. Anggap aku sebagai muridmu, saya khawatir Anda tidak memiliki hak itu. Ketika kata-kata itu keluar, kerumunan kembali gempar. Kelopak mata para seniman bela diri di kejauhan bergerak-gerak liar. Benar saja, orang ini kejam. Dia bahkan tidak memberikan muka kepada tiga Raja Pil kelas 9. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mereka sangat gembira, sementara para alkemis di sekitarnya sangat marah. Beraninya dia, beraninya dia berbicara kepada tiga Raja Pil kelas 9 dengan cara seperti itu. Mereka sangat marah. Pilking kelas 9 adalah eksistensi teratas di mata mereka. Mereka harus bersikap hormat ketika melihatnya. Beraninya seorang anak kecil di depan mereka bersikap begitu sombong. Benar-benar tidak bisa ditoleransi. 3154 Benar saja, wajah tiga Raja Pil tingkat 9 menjadi gelap karena marah. Api di tubuh mereka seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Master Pavilion Tianfang hendak buang air kecil di celana. Kisiyu tersenyum pahit. Sejujurnya, dia tidak bisa melakukan intervensi sama sekali. Saat ini, seorang pria muda keluar. Api merah kecil menari-nari di tubuhnya. Meski lemah, kekuatan mereka cukup untuk mengejutkan semua orang. Nak, kamu terlalu ceroboh. Beraninya kamu berbicara dengan tiga Raja Pil tingkat 9 seperti itu. Tahukah Anda apa yang diwakili oleh Raja Pil tingkat 9? Sepertinya kamu bahkan tidak punya hak untuk masuk ke lingkaran kami. Wajahnya penuh arogansi saat mengatakan ini. Orang-orang di sekitarnya berseru kaget. Ini adalah murid Pil King He Tu. Benar sekali, aku adalah kekuatan tuannya. Bagaimana anak sepertimu bisa mengerti? Orang lain keluar. Ini adalah murid Pil King He Yu. Kemunculan keduanya mengejutkan yang lain. Para murid dari dua Raja Pil tingkat 9 juga sangat kuat. Di antara mereka, murid Pil King He Tu adalah Raja Pil tingkat 5. Murid Pil King He Yu bahkan lebih kuat. Dia adalah Raja Pil tingkat 6. Tentu saja, dia lebih tua dari yang sebelumnya. Tapi itu sudah sangat menakutkan. Karena pihak lain baru berusia sekitar 500 tahun. Dia masih muda dan menjanjikan. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Oh, apakah Tuhanmu sangat kuat? Bisakah dia menyembuhkan luka kepala keluarga Ki? Cedera kepala keluarga Ki. Ekspresi semua orang berubah ketika mendengar ini. Bahkan tiga Raja Pil tingkat 9 pun tercengang. Karena ini bukan rahasia. Kepala keluarga Ki telah terluka parah setelah dia kembali dari jurang mau 300 tahun yang lalu. Mereka telah mengundang banyak Raja Pil untuk mengobatinya, namun tidak satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Oleh karena itu, seluruh kalangan alkemis tahu bahwa bahkan Raja Pil tingkat ke-9 pun tidak berdaya melawannya. Bahkan dikabarkan bahwa keluarga Ki telah membayar mahal untuk mengundang seorang alkemis suci setengah langkah untuk merawatnya. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menyembuhkannya. Oleh karena itu, cedera kepala keluarga Ki telah menjadi kesimpulan akhir dari seluruh lingkaran alkimia. Kecuali jika ada seorang Pil Sein yang muncul, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Oleh karena itu, murid Pil King He Tu mendengus dingin ketika mendengar kata-kata Lin Suan. Tentu saja mereka tahu, lebih baik jika tidak ada yang tahu. Bahkan alchemis Sein setengah langkah tidak bisa menyembuhkannya. Hanya Pil Sein sejati yang mampu melakukannya. Namun, Pil Sains adalah eksistensi yang sangat langka. Akan sangat sulit untuk memunculkannya. Yang lain juga mengangguk, karena masalah ini bukanlah rahasia di dunia alkimia. Namun, mereka merasa bingung. Mengapa pihak lain mengungkit hal ini? Mungkinkah tuan pihak lain punya cara untuk menghadapinya? Lelucon yang luar biasa. Namun, di saat berikutnya, mereka tercengang. Lin Suan berkata dengan bangga, Kamu tidak bisa, tapi aku bisa. Kata-kata ini seperti sambaran petir yang tiba-tiba, mengejutkan semua orang. Mereka semua tercengang. Astaga, apa yang bocah ini katakan? Dia bisa. Murid Pil King He tu hampir mengeluarkan setegup darah. Setelah yang lain pulih dari keterkejutannya, mereka tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu. Ketiga raja eliksir kelas sembilan mendengus dingin, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Awalnya, dia mengira pihak lain adalah ahlinya, namun siapa sangka pihak tersebut hanyalah anak nakal yang sombong dan cuek. Bagaimana orang seperti itu bisa melawan mereka? Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Melihat ejekan di sekitarnya, ekspresi Lin Suan acuh tak acuh. Nalan Yan Ran, dan tiga orang King King, sebaliknya, sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Namun, mendengar perkataan raja eliksir itu, mereka curiga. Lupakan mereka, bahkan penguasa pavilion-pavilion Tian Fang juga curiga. Karena beritanya ini terlalu mengejutkan. Mustahil untuk menjadi kenyataan. Namun, saat ini, Kisiyu melangkah maju dan berkata dengan lembut, apa yang dikatakan Lin Gongzi benar. Dia memang punya cara untuk mengobati luka leluhurku. Uh! Para raja eliksir yang masih mengejek itu langsung berhenti tertawa. Senyuman di wajah mereka menjadi sangat jelek. Leher mereka seperti dicubit oleh seseorang, tidak bisa bernapas. Bagaimana ini mungkin? Akhirnya, murid Pilking Hetu itu berteriak. Ini tidak mungkin. Nona kedua, kamu tidak akan tertipu olehnya, kan? Kita harus tahu, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh eliksir King setengah langkah, bagaimana dia, seorang bocah nakal, bisa melakukannya. Murid eliksir King Blackfeather juga melangkah maju. Benar? Nona kedua, kamu tidak boleh tertipu oleh kata-kata berbunga-bunganya. Sejujurnya, Kisiyu juga meragukannya. Namun setelah kejadian itu, dia bertanya kepada leluhurnya. Nenek moyangnya sangat bahagia, merasa telah menemukan harapan. Kisiyu sangat percaya diri dengan leluhurnya. Karena leluhurnya percaya pada sesuatu, maka dia secara alami percaya bahwa itu benar. Oleh karena itu, dia sangat menghormati Lin Xuan. Pada saat ini, menghadapi ejekan dari Raja Eliksir ini, Kisiyu berkata dengan dingin. Hal ini memang benar adanya. Lin Gongzi memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dua murid luar biasa dari Eliksir King Hetu dan Eliksir King Blackfeather sangat marah hingga mereka muntah darah. Raja Eliksir di sekitarnya juga tercengang saat mendengar ini. Pada saat ini, tiga Raja Eliksir kelas sembilan membuka mulut mereka. Anak kecil, kemampuan apa yang kamu miliki untuk bisa menyihir Nona kedua keluarga Ki? Saya khawatir karena alasan inilah Nona kedua keluarga Ki memberi Anda kuali jurang ungu. Huff, menyesatkan orang dengan kebohongan. Hanya dengan kamu, Anda tidak pantas mendapatkan kuali jurang ungu. Tiga Raja Eliksir kelas sembilan juga sangat marah. Mereka awalnya mengira pihak lain memiliki suatu kemampuan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain hanyalah seorang pembual. Guru, jangan khawatir. Aku akan memberi pelajaran pada anak ini. Murid Eliksir King Hetu dengan cepat membungkuk dan berkata. Saat berikutnya, dia keluar. Nak, apakah kamu berani bertanding denganku? Dia ingin mengekspos linsuan di depan semua orang. Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar pun tertarik. Ya, kami akan mengetahuinya setelah pertandingan. Anak ini mungkin bahkan tidak bisa memurnikan ramuan kelas Raja kelas satu. He he, mari kita lihat bagaimana dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Nak, aku tidak akan mengganggumu. Saya akan menggunakan setengah kekuatan saya untuk bersaing dengan Anda. Bagaimana dengan itu? Murid Eliksir King Hetu sangat arogan. Namun, linsuan meliriknya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Anda, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Biarkan tuanmu keluar. Apa? Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Orang ini terlalu sombong. Murid Eliksir King Hetu meraung marah. Nak, kamu terlalu lancang. Tahukah kamu siapa tuanku? Beraninya kamu menantangnya. Jika kamu ingin menantang tuanku, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Dia sangat marah. Linsuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sama sekali mengabaikannya. Dia tidak peduli hanya dengan Eliksir King kelas lima. Kita harus tahu apakah itu ramuan terobosan suci yang ia sempurnakan atau ramuan dari pemimpin keluarga Ki, semuanya berada di tingkat malaikat setengah langkah. Dengan kata lain, Linsuan pasti berada di level setengah langkah Pilsen sekarang. Dia tidak peduli hanya dengan Eliksir King kelas lima. Belum lagi orang ini, bahkan tiga raja Eliksir kelas sembilan pun tidak layak untuk diperhatikannya. 3.155 Aku sudah hidup selama hampir dua ribu tahun, tapi aku belum pernah melihat junior sombong seperti itu. Baiklah, kalau begitu, aku akan bergerak. Raja Pil Hetu keluar. Semua orang gempar. Apa yang sedang terjadi? Raja Pil kelas sembilan akan mengambil tindakan. Menguasai. Murid Pil King Hetu berseru kaget. Menurutnya, pihak lain bahkan tidak bisa mengalahkannya, apalagi tuannya. Namun, Pil King Hetu melambaikan tangannya. Sepertinya dia sudah merencanakan ini sebelumnya. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk melawanku. Jika kamu kalah, kamu harus memberiku kuali jurang ungu. Bagaimana tentang itu? Kuali jurang ungu. Tidak masalah. Lin Xuan melambaikan tangannya. Semua orang menghirup udara dingin. Master Pavilion-Pavilion Tianfang juga berseru dengan suara rendah. Menurutnya, Lin Gongzi tidak mungkin menang melawan Lin Xuan. Faktanya, Kisiu merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa Lin Xuan sangat dihargai oleh leluhurnya. Selain itu, dia juga tahu bahwa kekuatan tempur Lin Xuan sangat kuat. Sedangkan untuk alkimia, Kisiu belum pernah melihatnya sebelumnya. Kamu benar-benar setuju. Pil King Hetu tertegun, lalu wajahnya dipenuhi kegembiraan. Di sisi lain, ekspresi Pil King Black Feather dan Pil King Red Lotus berubah. Oh tidak, aku tidak menyangka orang ini punya ide seperti itu. Sial, aku terlambat. Ini sudah berakhir. Apakah kuali jurang ungu akan diambil oleh orang ini? Keduanya sangat tidak mau menerima hal ini. Namun, pihak lain sudah mengambil tindakan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Adapun mengalahkan Pil King Hetu, lelucon yang luar biasa. Mereka tidak percaya bahwa seorang anak muda bisa menang melawan Raja Pil setingkat mereka. Tentu saja mereka serius, kata Lin Xuan. Tapi, bagaimana jika kamu kalah? Aku kalah. Hahaha. Pil King Hetu mendongat dan tertawa. Jika saya kalah, Anda bisa meminta apa saja. Aku, Hetu, pasti akan melakukannya. Baiklah, itu kesepakatan. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya dingin dan berapi-api. Jika kamu kalah, kamu harus memberiku tebing ujung surga yang berusia 7000 tahun. Tebing ujung surga. Raja Pil di sekitarnya tercengang. Suara Pil King Hetu, tapi matanya terbuka lebar. Matanya tiba-tiba melebar. Apakah tamu? Tebing ujung surga, obat roh semacam itu yang hampir punah. Anda ingin yang berusia 7000 tahun. Semua orang menghirup udara dingin. Dua Pil King lainnya juga tercengang. Anak kecil ini memiliki nada yang besar. Apa, Anda tidak berani? Lin Xuan meliriknya dan berkata dengan dingin. Kuali jurang ungu setidaknya berada pada level Saint setengah langkah. Mungkinkah itu tidak bisa dibandingkan dengan Tebing ujung surga? Raja Pil tingkat ke-9 yang bermartabat bahkan tidak memiliki keberanian sebesar ini. Lin Xuan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Adegan ini membuat marah para alkemis di sekitarnya sehingga mereka ingin muntah darah. Sial, kamu hanya anak nakal, dari mana kepercayaan dirimu berasal. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah menang melawan Pil King Hetu? Itu adalah Raja Pil kelas 9. Luruskan fakta Anda. Benar saja, eliksir King Hetu juga menjadi tenang, dan senyuman muncul di wajahnya. Tebing ujung surga memang sangat sulit ditemukan, apalagi yang sudah berumur 7.000 tahun. Namun, dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa kalah dari anak nakal? Oleh karena itu, dia tidak perlu menyiapkan Tebing ujung surga sama sekali. Dia hanya perlu menyetujui kompetisi ini. Baiklah, orang tua ini setuju. Ramuan Raja Hetu tersenyum. Kata-kata bukanlah jaminan. Lin Suan melambaikan tangannya, dan slip batu giok kosong mekar di udara. Berdengung. Lin Suan menempatkan kondisinya pada slip giok. Di sisi lain, eliksir King Hetu mengerutkan kening, tapi segera, dia mencibir dan menulis kondisinya di slip giok juga. Slip giok bersinar terang, dan Lin Suan mengambilnya di tangannya dan menyerahkannya kepada Kisiyu. Siyu, kamu boleh ambil ini. Lin Suan tidak khawatir sama sekali bahwa eliksir King Hetu akan menarik kembali kata-katanya. Jika Kisiyu menarik kembali kata-katanya, slip giok itu akan diumumkan kepada dunia, dan reputasi eliksir King Hetu akan berakhir. Saat itu, tidak ada yang berani mengundang orang seperti itu. Yang lain tercengang saat melihat pemandangan ini. Apakah orang ini sedang mencari kematian? Ya, jika dia mengingkari kata-katanya dan melarikan diri, atau jika keluarga Ki melindunginya, bahkan Raja Ramuan Hetu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, jika dia ingin menandatangani kontrak, keluarga Ki tidak akan melindunginya. Tidak hanya itu, dia bahkan berani mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan leluhur keluarga Ki. Jika dia kalah, keluarga Ki akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Murid eliksir King Hetu mencibir, Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Lin Suan berkata dengan tenang, Katakan padaku, kamu ingin berkompetisi di bidang apa. Dia sama sekali tidak peduli dengan persaingan. Dia tidak menyangka akhirnya bisa menyelesaikan tangkai lainnya. Di antara 1.306 ramuan roh yang dia kumpulkan, ada sekitar 900 batang. Meski sulit mengumpulkannya, hanya butuh sedikit waktu. 300 batang sisanya lebih berharga, tetapi dapat ditemukan dengan mudah jika diberikan kepada keluarga besar seperti keluarga Ki. Namun, ada 5 batang yang lebih berharga. Bahkan beberapa di antaranya sudah punah. Tebing ujung surga adalah salah satunya. Bahkan keluarga Ki tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Ia tidak menyangka bisa menyelesaikannya melalui kompetisi. Kejutan yang tidak terduga. Anak yang sombong. Eliksir King Hetu mendengus ketika dia mendengar kata-kata acuh-ta'acuh linsuan. Namun, dia sangat sabar. Segera, Kuali Jurang Ungu akan menjadi miliknya. Bagaimana dengan ini? Memurnikan pil terlalu memakan waktu. Mengapa kita tidak bertanding dalam api? Bersaing dalam api? Mata para raja eliksir di sekitarnya berbinar ketika mereka mendengar itu. Setiap eliksir King harus menguasai api, tetapi penguasaan api setiap orang berbeda-beda. Sedangkan untuk kompetisi api, itu juga merupakan cara yang relatif umum bagi para alkemis untuk bertarung. Semakin kuat apinya, semakin dalam pemahamannya tentang api, dan semakin tinggi tingkat keberhasilan pemurnian pil. Ini juga mencerminkan kemampuan eliksir master. Oleh karena itu, menurut mereka, bertanding dalam api akan dapat menentukan kekuatan kedua belah pihak dan master eliksir mereka. Murid eliksir King Hetu mengangkat kepalanya, matanya penuh percaya diri. Dia tahu betul betapa mengerikannya api tuannya. Tampaknya anak itu bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun. Eliksir King Blackfeather dan eliksir King Red Lotus mengerutkan kening. Eliksir King Hetu ini adalah pengganggu. Yah, dia terlalu licik. Dia selangkah lebih maju dari kita. Wajah mereka sangat jelek. Lin Suan juga terkejut, ekspresinya aneh. Bersaing dalam api. Seseorang harus tahu bahwa dia telah memahami kekuatan api yang dekat dengan Dao. Terlebih lagi, kekuatan ini sangat menakutkan. Setelah melewati kediaman orang suci dan tebing pencerahan, kekuatan yang dekat dengan Dao ini dekat dengan pecahan hukum api. Pada saat ini, pihak lain berani bersaing dengannya. Apakah dia tidak mencari kematian? Baiklah, sesuai keinginanmu. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku akan memberimu kesempatan. Tunjukkan padaku kemampuan menembak terkuatmu. Atau kamu tidak akan punya kesempatan. Nak, beraninya kamu. Inilah yang ingin kukatakan padamu. Raja Ramuan Hetu meraung. Dia memiliki temperamen yang buruk sejak awal. Saat dia mendengar ini, paru-parunya hampir meledak. Beraninya pihak lain meremehkannya. 3.156. Yang lainnya hampir mati rasa. Mereka berpikir bahwa Lin Suan terlalu sombong dan memiliki keinginan mati. Huff. Apa yang kamu tahu? Tujuh api langit penghubung milik Tuanku adalah kemampuan ilahi yang menakutkan. Menggunakan kemampuan ilahi ini untuk memurnikan pil akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan. Itu terkenal di dunia alkimia. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Tunggu saja. Eliksir Raja Hetu berkata dengan dingin. Nak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Cepat dan gunakan keahlian terkuatmu. Kalau tidak, kamu tidak akan punya peluang jika aku bergerak. Aku sudah memberimu kesempatan. Jangan salahkan saya jika Anda tidak menerimanya. Eliksir King Hetu berusia hampir 2000 tahun dan merupakan Eliksir King kelas 9. Mengapa dia mengambil inisiatif menyerang seorang anak kecil? Anda ingin saya mengambil langkah pertama. Baiklah, aku tidak akan menahannya. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya lawannya adalah orang yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia mengulurkan jarinya dan bola api emas menari-nari di ujung jarinya. Lalu, dia menjentikannya dengan lembut. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Semua orang tercengang saat melihat itu. Alih-alih menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya, dia malah menyalakan api kecil seukuran kacang kedelai. Apakah dia bersaing dengan Eliksir King kelas 9? Apakah ini sebuah lelucon? Mulut murid Eliksir King Hetu bergerak-gerak. Oh tidak, tuannya pasti marah. Huff. Wajah Eliksir Raja Hetu menjadi gelap. Auranya tiba-tiba meletus dan menyapu sembilan langit. Dia memang marah. Sekalipun lawannya adalah seekor semut, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, ekspresinya berubah pada saat berikutnya. Tunggu. Nyala api itu. Wajahnya menjadi sangat ketakutan dan tubuhnya mulai gemetar. Lautan api mengerikan yang keluar dari tubuhnya meredup dalam sekejap dan hampir padam. Seolah-olah dia adalah subjek yang memuja kaisar. Apa yang sedang terjadi? Brengsek. Serang untukku. Ramuan Raja Hetu tercengang. Dia tidak bisa menggunakan tujuh api langit penghubung yang dia banggakan. Brengsek. Dia meraung dengan marah dan mengaktifkan armor di tubuhnya untuk membentuk pertahanan yang kuat. Dia ingin melakukan serangan langsung. Ledakan. Suara mendesing. Api emas seukuran kacang kedelai menghantam armor itu dan kemudian tiba-tiba meledak. Itu berubah menjadi lautan emas yang menutupi langit dan menyelimuti eliksir King Hetu. Pada saat berikutnya, Pil King Hetu mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat dia dikirim terbang. Seluruh tubuhnya hitam pekat, dan rambutnya berdiri tegak. Dia tampak sangat menyedihkan. Pil King di sekitarnya membuka mulut mereka lebar-lebar dan bola mata mereka hampir lepas dari rongganya. Apa yang sedang terjadi? Pil King Hetu dikalahkan. Ini tidak mungkin. Bagaimana guru bisa dikalahkan? Murid Pil Monark Hetu tertegun. Pil King Blackfeather dan Pil King Red Lotus sama-sama tercengang. Apa-apaan? Bagaimana Hetu bisa dikalahkan? Pemimpin pavilion-pavilion Tian Fang tercengang. Sekelompok tetua tercengang. Kisiyu juga terkejut. Para jenius dari klan besar di kejauhan juga tercengang. Untuk sesaat, seluruh aula menjadi sunyi. Siapa kamu? Suara Pil King Hetu bergetar. Tidak ada yang tahu kalau baju besinya telah hancur. Ini adalah baju besi kelas atas. Selain itu, ia paling mahir dalam bertahan melawan serangan tipe api. Namun kini, nyala api kecil telah menghancurkannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia bahkan tidak bisa melepaskan sedikitpun kekuatan atribut api di depan bola api itu. Nyala api macam apa itu? Nak, beraninya kamu menggunakan cara tercela untuk menyergap tuanku. Aku akan membunuhmu. Murid Pil King Hetu meraung dan menyerang ke depan. Namun, dia ditampar ke tanah di udara. Pil King Hetu menamparkan muridnya ke tanah dan berkata dengan dingin, Idiot, pergilah dari hadapanku. Menguasai. Pemuda itu tercengang. Pil King Hetu mendengus dan berlutut untuk meminta maaf. Celepuk. Pemuda itu berlutut di tanah, gemetar. Dia tahu betapa pemarahnya tuannya. Yang lainnya juga tercengang. Pil King Black Feather dan Pil King Red Lotus juga tercengang. Apa yang terjadi? Raja Pil Hetu. Bagaimana kamu kalah? Ekspresi Pil King Hetu sangat jelek. Dia tidak menjawab tetapi menatap Lin Suan, seolah dia sedang mencoba memverifikasi sesuatu. Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, ingat, tebing Duantian yang berusia 7.000 tahun. Apakah kamu tidak ragu apakah aku bisa menyembuhkan patriar keluarga Ki? Saat Anda pergi ke keluarga Ki, bawalah ramuan spiritual ini bersama Anda. Kalau tidak, aku akan mengambil kepalamu. Pada titik ini, aura Lin Suan tiba-tiba menjadi ganas. Seolah-olah pedang ilahi yang tiada taranya telah terhunus, menyebabkan semua orang terengah-engah. Orang yang menakutkan. Ekspresi semua orang berubah. Bagaimana aura pemuda ini bisa begitu menakutkan? Murid Pil King Hetu hampir pingsan. Dia terlalu kuat. Dia bahkan tidak bisa menahan sedikitpun aura lawannya. Sekarang, dia berterima kasih kepada tuannya. Jika tuannya tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah mati sekarang. Seorang ahli top. Murid Pil King Blackfeather dan Pil King Red Lotus menyusut. Mereka tidak menyangka pemuda ini sekuat itu. Namun, di saat yang sama, mereka mengerutkan kening. Menjadi kuat dalam pertarungan bukan berarti di ahli dalam alkimia. Kalau tidak, mengapa mereka membutuhkan alkemis? Apa? Kalian berdua tidak yakin? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung. Namun, jika kalah, Anda harus memberi saya pasir barat dan buah impian. Ini juga merupakan dua ramuan spiritual yang sangat berharga. Beberapa Raja Pil belum pernah mendengarnya. Bagaimana menurutmu, teratai merah? Pil King Blackfeather bertanya dengan dingin. Bukankah itu hanya buah impian? Meski sulit mendapatkannya, saya tetap bisa mendapatkannya. Apalagi saya juga ingin tahu kenapa Hetu kalah. Red Lotus berkata dengan suara lembut. Baiklah, serahkan pasir sungai Huan padaku. Keduanya bergerak satu demi satu. Namun, mereka segera merasakan keputus asaan Pil King Hetu. Mereka juga tahu kenapa Hetu begitu terkejut. Dalam api lawan, mereka tidak bisa menggunakan kemampuan api mereka sama sekali. Mereka sepenuhnya ditindas. Siapa kamu? Kedua Raja Pil itu berteriak seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Hal ini menyebabkan Raja Pil lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Pil King Blackfeather dan Pil King Red Lotus dikalahkan. Dan mereka dikalahkan secara menyeluruh. Hanya nyala api emas kecil saja sudah cukup untuk membuat Tiga Raja Pil kelas 9 begitu ketakutan. Siapa orang ini? Sekarang, tidak ada lagi yang berani meremehkan Lin Suan. Karena, Lin Suan terlalu misterius. Kamu tidak pantas mengetahui siapa aku. Lin Suan berkata dengan bangga. Ingat, Tiga Ramuan Spiritual. Saat Anda pergi ke keluarga Ki, bawalah mereka bersama Anda. Jika Lin Suan mengatakan hal seperti ini sebelumnya, para alkemis di sekitar mereka akan tertawa terbahak-bahak. Namun, mereka tidak berani melakukannya sekarang. Mereka bahkan gemetar ketakutan. Ketiga Raja Pil dikalahkan dengan mudah. Ini berarti lawannya benar-benar menakutkan, sepenuhnya di luar pemahaman mereka. Orang seperti itu seperti legenda. Mereka tidak mampu memprovokasi dia. Tiga Raja Pil kelas 9 tersenyum pahit. Mereka tidak menyangka bahwa setelah menghabiskan hampir 2000 tahun, mereka mengira bahwa mereka berada di puncak alkimia dan tidak memiliki lawan. Sekarang, mereka bertemu dengan seorang pemuda yang mengalahkan mereka dengan mudah. 3.157 Meski harus membayar mahal, mereka yakin akan kerugiannya. Jangan khawatir, aku, Hetu, adalah orang yang menepati janjiku. Ketika saatnya tiba, tebing ujung surga akan menjadi milik Anda. Pilking Blackfeather dan Pilking Red Lotus adalah sama. Mereka telah menjadi Raja Pil kelas 9 yang terkenal sejak lama. Tentu saja, mereka tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Bagus, Lin Suan mengangguk. Setelah berurusan dengan tiga ramuan roh yang sangat berharga, Lin Suan menoleh dan melihat kekejauhan. Dengan lambayan tangannya, pedangki yang tak terhitung jumlahnya terjalin di udara, membentuk nama-nama ramuan roh satu demi satu. Pada saat berikutnya, suara Lin Suan terdengar. Saya tahu banyak dari Anda memiliki hubungan baik dengan sembilan klan super dan bahkan keluarga Chen. Saya telah menekan jiwa Chen Rufeng dan menyuruh Chen Jia datang menemui saya dengan ramuan roh. Lihat dengan jelas, ini adalah ramuan roh. Beritahu keluarga Chen untuk bersiap-siap. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawa Chen Rufeng. Seluruh aula kembali terkejut. Para jenius dan murid klan super tercengang. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan hanya bercanda. Siapa yang mengira Lin Suan benar-benar akan melakukan hal seperti itu? Mereka melihat nama-nama tumbuhan roh di langit dan dengan cepat menghafalnya. Para alkemis di sekitar mereka juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa Chen Rufeng? Setelah pemahaman singkat, mereka menelan ludah mereka. Banyak alkemis mulai gemetar. Ini adalah dewa kematian. Hetu dan dua raja pil kelas sembilan lainnya juga terkejut. Pertama, mereka terkejut dengan metode dan kekuatan Lin Suan. Dia terlalu kuat. Ia bahkan berani memprovokasi keluarga Chen dan sembilan klan super. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan banyaknya ramuan roh di langit. Jumlahnya hanya seratus. Terlebih lagi, ramuan roh ini sangat berharga. Anak ini pasti sedang mengumpulkan ramuan roh untuk memurnikan beberapa jenis pil. Tapi pil jenis apa yang membutuhkan begitu banyak bahan? Mereka merasa sulit untuk percaya. Mereka merasa pil obat ini telah melampaui pemahaman mereka. Pria muda yang misterius. Tiga raja pil kelas sembilan menggelengkan kepala. Mereka tidak mau memikirkannya. Saya akan memberi keluarga Chen sepuluh hari untuk bersiap. Datanglah ke keluarga Chen untuk menemui saya setelah sepuluh hari. Sosok Lin Suan melintas dan menghilang ke langit. Suaranya bergema di aula. Apakah akan terjadi gempa bumi? Keluarga Chen pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Hal yang sama berlaku untuk sembilan klan super. Para murid jenius di aula segera meninggalkan tempat itu. Beberapa dari mereka pergi untuk memberitahu keluarga Chen, sementara yang lain dengan panik mengumpulkan informasi tentang Lin Suan. Siapa yang berani sombong? Pilking Hetu dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Ayo pergi. Pilking Blackfish tersenyum kecut. Tentu saja, saya berjanji kepada Anda sebuah cleansing krik muslin. Itu tidak mudah ditemukan. Pilking Red Lotus juga tersenyum pahit. Wajahnya yang mempesona dipenuhi dengan kepahitan. Dia juga menyetujui buah impian. Sepertinya dia harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Para alkemis ini juga pergi satu demi satu. Tidak perlu berpikir, mulai hari ini dan seterusnya, dunia alkimia return cloud planet pasti akan menimbulkan badai. Karena kedatangan Lin Suan yang kuat, para alkemis ini menjadi gila. Setelah semua orang pergi, pemimpin pavilion dari pavilion Tianfang bertanya dengan suara gemetar, Nona kedua, siapakah Lin Gongsi ini? Dia, Kisiu menggelengkan kepalanya sedikit. Saya juga tidak tahu. Namun di dalam hatinya, dia takjub. Ini mungkin sebuah legenda. Lin Suan memberinya terlalu banyak kejutan. Hari ini, dia bertarung dengan tiga Raja Pil kelas 9 dan menang dengan mudah. Adegan ini mengejutkan Kisiu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Raja Pil kelas 9. Hanya orang suci pil setengah langkah yang melampaui Raja Pil kelas 9, atau orang suci pil sejati, yang bisa melakukannya. Lin Suan telah mencapai ketinggian yang hanya bisa dia hormati. Pada saat yang sama, dia sangat gembira. Semakin kuat Lin Suan, semakin besar kemungkinan cedera leluhur mereka bisa disembuhkan. Oleh karena itu, Kisiu memutuskan untuk berdiri teguh di sisi Lin Suan di masa depan. Dia tidak akan membiarkan Lin Suan menderita sedikitpun. Nalan Yanran dan yang lainnya juga tercengang. Sebelumnya, Lin Suan sudah sangat kuat di hati mereka. Namun, adegan hari ini membuat mereka menyadari bahwa Lin Suan seperti sebuah misteri. Semakin dekat mereka, semakin mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Senyuman pahit muncul di wajah cantik Nalan Yanran. Awalnya, dia ingin sesuatu terjadi antara dia dan Lin Suan. Tapi sekarang, sepertinya hal itu mustahil. Orang seperti itu terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga dia hanya bisa mengaguminya. Dia meliriki Siyu dan mendesah dalam hatinya. Mungkin bahkan putri kedua dari keluarga Ki tidak memiliki kesempatan seperti itu. Dia bertanya-tanya wanita seperti apa yang pantas mendapatkan seorang jenius yang tiada taranya. Lin Suan telah pergi, tapi Badai masih berkecamuk. Apa yang terjadi di pavilion Surgawi Square menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, seluruh benua utara mengetahuinya. Mereka terkejut. Tidak hanya itu, Badai juga terjadi di dunia alkimia. Seorang alkemistop misterius dengan mudah mengalahkan tiga raja pil kelas sembilan. Berita ini mengejutkan mereka. Setelah keluarga Chen menerima berita itu, mereka menjadi gila. Chen Rufeng adalah harapan keluarga Chen. Dia adalah seorang jenius top yang bisa memasuki jalur kuno langit berbintang di masa depan. Siapa yang berani menyentuhnya? Tak seorang pun di seluruh benua utara berani menyentuhnya. Namun kini, tubuh fisik Chen Rufeng hancur dan jiwanya tertekan. Dia bahkan bisa dibunuh kapan saja. Ini tidak bisa diterima oleh keluarga Chen. Sial, kita harus menangkap pelakunya. Robek dia menjadi beberapa bagian. Pakar keluarga Chen meraung dengan ganas. Namun, beberapa tetua menggelengkan kepala. Tidak, kita tidak boleh gegabuh. Jiwa Fenger masih berada di tangan pelakunya. Jika kita bertindak gegabuh, pelakunya akan langsung membunuh jiwa Fenger. Kalau begitu, Feng R. akan terbunuh sepenuhnya. Dia tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Ini bukanlah hasil yang ingin kita lihat. Ya itu betul. Kita harus menyelamatkan Fenger terlebih dahulu. Kalau begitu, kami akan mencabik-cabik anak itu. Pakar keluarga Chen berdiskusi dengan cepat. Kepala keluarga Chen adalah seorang pria parubaya yang sangat bermartabat. Dia berkata dengan dingin, mari kita bekerja sama dengan sembilan keluarga besar. Bukankah dia menginginkan ramuan itu? Kalau begitu, mari kita ambilkan obat mujarab untuknya. Mari kita lihat apakah dia memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Mendengar kata-kata kepala keluarga Chen, bibir para ahli itu membentuk senyuman sinis. Mereka tahu bahwa anak yang memprovokasi mereka sudah mati. Bahkan jika dia mendapat bantuan keluarga Qi, itu tidak akan cukup. Untuk mencegah campur tangan keluarga Qi, mari kita segera bekerja sama dengan sembilan keluarga besar. Setelah mengumpulkan semua ramuan yang dia butuhkan, kami akan mengirimkan sekelompok besar ahli untuk membunuhnya secara diam-diam. Selama anak itu menyerahkan jiwa Fenger, kami akan membunuhnya tanpa ampun. Segera, kepala keluarga Chen dan sembilan tetua serta pakar dari sembilan keluarga besar bertemu secara diam-diam. Sembilan keluarga besar mengumpulkan ramuan itu dengan gila-gilaan. Di bawah pengumpulan gila-gilaan, semua ramuan yang dibutuhkan Lin Suan dikumpulkan. Apakah sudah selesai? Maka inilah waktunya bagi kita untuk bertindak. Bibir kepala keluarga Chen membentuk senyuman dingin. 3158 Kepala keluarga Chen, apa yang harus kita lakukan? Para tetua dari sembilan keluarga bertanya. Kepala keluarga Chen mencibir. Tentu saja, mereka akan mengirimkan sekelompok besar ahli untuk menyerangnya. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya menjadi ahli top di tingkat raja, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Ki. Harus ada ahli lain yang menjaganya. Tapi jadi apa? Kali ini, orang yang kami kirimkan benar-benar kasar. Bahkan jika ada ahli dari keluarga Ki, mereka bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Pada saat itu, apakah keluarga Ki akan memulai perang dengan mereka demi orang mati? Berapa banyak ahli yang akan dikirim oleh kepala keluarga Chen? Para tetua dari sembilan keluarga bertanya. Kepala keluarga Chen berkata dengan dingin. Saya akan mengirimkan sepuluh ahli di pemenuhan besar alam tak terkalahkan, dan saya secara pribadi akan memimpin tim. Para tetua dari sembilan klan super tertegun sejenak sebelum mereka menghirup udara dingin. Itu adalah langkah besar. Sepuluh ahli di pemenuhan besar alam tak terkalahkan, dan kepala keluarga Chen sendiri adalah seorang ahli top. Kecakapan bertarung ini bisa dikatakan sangat kuat. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menolaknya. Hebat, sembilan keluarga akan mengirimkan lima puluh ahli di pemenuhan besar alam tak terkalahkan. Kata para tetua sambil tersenyum. Kepala keluarga Chen sedikit mengangguk. Bagus, kalau begitu kita akan kembali dan mengumpulkan ahlinya. Sehari kemudian, lima puluh ahli pemenuhan besar sembilan keluarga muncul di keluarga Chen. Kepala keluarga Chen memimpin sepuluh ahli di pemenuhan besar alam tak terkalahkan. Di depan mereka, ada perahu spiritual berwarna ungu yang memancarkan cahaya misterius. Perahu spiritual ini disebut perahu spiritual tersembunyi. Itu bisa bersembunyi di kehampaan, dan para ahli realm invincible tidak bisa mendeteksinya. Saat itu, Anda akan bersembunyi di perahu spiritual ini dan mengikuti saya. Setelah aku menukar jiwa venger, kami akan membunuhnya. Besar, para ahli dari sembilan keluarga semuanya tertawa. Dengan perahu spiritual tersembunyi, anak itu pasti tidak akan menemukannya. Ketika mereka menyerang, meskipun anak itu memiliki seratus nyawa, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. He he, anak ini memprovokasi kita lagi. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati kali ini. Huh, tidak mudah baginya untuk mati. Kami akan mengulitinya hidup-hidup dan menyiksanya selama seratus tahun. Saya akan memberitahu dia konsekuensi melawan kita. Ekspresi kepala keluarga Chen sangat dingin. Pada saat berikutnya, semua ahli menaiki perahu spiritual tersembunyi, sementara kepala keluarga Chen naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Paviliun Tianfang Lin Suan sedang berkultivasi di ruang rahasia ketika alisnya tiba-tiba bergerak. Karena jiwanya merasakan pedang terbang turun dari langit dan langsung menuju paviliun Tianfang. Weng! Mata Lin Suan berkedip. Sebuah tangan emas besar terbentuk di atas paviliun Tianfang dan meraih pedang terbang itu. Saat berikutnya, dia menghilang. Di ruang rahasia, Lin Suan menyipitkan matanya. Di depannya ada pedang terbang hitam dengan batu giok di atasnya. Zhang Suan mengirimkan roh primordialnya ke dalam slip giok dan menerima serangkaian informasi. Satu juta mil jauhnya, di lembah serigala ilahi, mereka bertukar obat-obatan roh dan jiwa fenger. Lin Suan tersenyum ketika mendengar berita itu. Dia tahu bahwa itu mungkin seseorang dari keluarga Chen. Siapa yang mengira keluarga Chen memiliki kemampuan seperti itu? Dalam waktu sesingkat itu, dia mampu mengumpulkan semua ramuan roh yang dia inginkan. Kejutan yang tidak terduga. Lin Suan tidak tahu pada saat ini bahwa tidak hanya keluarga Chen, tetapi sembilan keluarga besar juga berusaha sekuat tenaga dan tidak mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan koleksi dalam waktu singkat. Namun, ini tidak menjadi masalah baginya. Karena apakah itu keluarga Chen atau sembilan keluarga besar, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Di Fine Wolf Valley 1 juta mil jauhnya, Lin Suan melonjak ke langit dan meninggalkan pavilion Tianfang. Dia mengidentifikasi arah dan terbang ke kejauhan. 1 juta mil jauhnya, di lembah serigala ilahi. Ini adalah lembah yang sangat terkenal. Rumor mengatakan bahwa pada saat itu, iblis besar yang mengerikan pernah berkembang biak di sini. Pada akhirnya, raja iblis besar itu pergi ke wilayah luar bumi. Dan lembah ini ditinggalkan dan disebut lembah serigala ilahi oleh generasi selanjutnya. Pada saat ini, di lembah serigala ilahi, berdiri seorang pria parubaya berjubah hitam. Tangannya berada di belakang punggung, ekspresinya dingin dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menusuk. Dia adalah kepala keluarga-keluarga Chen. Selain dia, di kehampaan dekat lembah serigala ilahi, ada perahu roh ungu yang tersembunyi. Itu adalah perahu spiritual tersembunyi. Ada 60 pusat kekuatan kesempurnaan bintang sembilan di perahu spiritual tersembunyi. Seorang ahli kesempurnaan agung bintang sembilan sudah sangat menakutkan dan menantang surga. Jika 60 dari mereka muncul bersama, mereka benar-benar bisa menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, ini juga alasan mengapa kepala keluarga-keluarga Chen bergegas untuk bertukar pikiran dengan Lin Suan. Menurutnya, bahkan dengan perlindungan keluarga Qi, dia tidak akan mampu menahan serangan keras mereka. Oh, ini dia. Di lembah, kepala keluarga-keluarga Chen mengangkat kepalanya dan cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Dia merasakan ada aura yang mengalir deras dengan cepat. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh berwarna hitam turun dari langit dan mendarat di lembah. Anda adalah Lin Suan itu. Niat membunuh muncul di mata kepala keluarga-keluarga Chen saat dia menatap pemuda berjubah merah di depannya. Itu benar, aku. Apakah kamu sudah membawa barangnya? Setelah Lin Suan mendarat, dia bertanya dengan acuh tak acuh. Obat spiritualnya ada di sini. Aku ingin melihat Fenger dulu. Kepala keluarga Chen melambaikan tangannya dan sebuah cincin hitam muncul di depannya dan terus melayang. Melihat adegan ini, Lin Suan juga melambaikan tangannya dan pagoda sembilan lantai muncul di dalam. Ada sosok ilusi di dalam. Sosok itu melayang di dalam pagoda berlantai sembilan. Ketika dia melihat pria parubaya di luar, dia langsung menunjukkan ekspresi gembira. Ayah, selamatkan aku. Fenger. Murid kepala keluarga-keluarga Chen mengerut. Dia tidak menyangka jiwa Chen Rufeng juga akan terluka parah. Saat ini, dia menjadi sangat lemah. Pada saat berikutnya, aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya, dan seluruh lembah bergetar. Kekuatan yang menakutkan menyelimuti segalanya. Namun, Lin Suan tidak takut sama sekali. Dia berkata dengan dingin. Mengapa? Apakah kamu ingin bertarung? Cobalah. Jika kamu berani bergerak, aku akan menghancurkan tubuh dan jiwa Chen Rufeng. Bocah sialan, beraninya kamu. Kepala keluarga Chen meraum marah, tapi dia tetap tidak bergerak. Karena dia tidak 100% yakin bisa menyelamatkan Chen Rufeng. Apalagi dia sudah membuat pengaturan. Sekarang bukan waktunya untuk bergerak. Huff, dia menarik niat membunuhnya dan berkata dengan dingin. Biarkan Rufeng pergi. Boleh, tapi saya mau tes obatnya dulu. Huff. Kepala keluarga Chen melambaikan tangannya, dan cincin hitam di sampingnya terbang. Dia tidak khawatir pihak lain akan melarikan diri karena ada penyergapan yang tidak bisa dihindari. Setelah Lin Suan menerima cincin hitam, kekuatan jiwanya segera menyelidikinya. Lalu, dia menganggup puas. Kepalanya benar. 280 ramuan spiritual. Terlebih lagi, mereka semua sudah sangat tua dan memenuhi persyaratannya dengan sangat baik. Lin Suan memindahkan semua ramuan spiritual ke Black Earth dan kemudian menghancurkan cincin penyimpanan. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan pagoda sembilan lantai itu bergetar, melepaskan jiwa Chen Rufeng. Ayah. Jiwa Chen Rufeng dengan cepat pergi dan datang ke sisi kepala keluarga-keluarga Chen. Kepala keluarga-keluarga Chen menghela nafas lega. Dia segera mengeluarkan labu biru dan dengan hati-hati menyimpan jiwa Chen Rufeng. Itu adalah labu pemelihara roh. Itu adalah harta ajaib yang sangat berharga yang dapat menyehatkan jiwa seseorang. Saat ini, itu yang paling cocok untuk Chen Rufeng. Setelah menyimpannya dengan hati-hati, kepala keluarga-keluarga Chen menghela nafas lega. Pada saat berikutnya, dia menatap linsuan, dan cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. 3159. Nak, beraninya kamu menyakiti fengerku dan menuntut harga selangit. Apakah menurutmu keluarga Chenku penurut? Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya dengan darah. Oh, apa yang kamu inginkan? Linsuan awalnya ingin pergi, tetapi ketika dia mendengar ini, dia berbalik dan mendengus dingin. Putramulah yang memprovokasiku selama seluruh proses, dan aku terpaksa mengambil tindakan. Kenapa, kamu ingin membela putramu? Anda. Mata linsuan dipenuhi dengan jijik. Dia tahu bahwa pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik tahap sempurna bintang 9, dan kekuatannya bisa dikatakan sangat menakutkan. Tapi di depannya, dia seperti semut. Melihat penghinaan di mata linsuan, kepala keluarga Chen benar-benar marah. Sial, aku diremehkan oleh seorang anak kecil. Bagaimana aku bisa mentolerir ini? Sebagai kepala keluarga Chen, statusnya sangat mulia. Dan dia adalah seorang kultifator panggung sempurna bintang 9, betapa mengerikan kekuatannya. Siapa yang berani meremehkanku? Bahkan keluarga Ki tidak akan berani meremehkanku. Bahkan Ki Siu harus dengan hormat memanggilku senior di hadapanku. Tapi sekarang, beraninya dia meremehkanku. Kepala keluarga Chen merasa paru-parunya akan meledak. Dia sangat marah sampai dia tertawa. Anak baik, kamu sungguh sombong. Tidak heran kamu berani melawan keluarga Chenku. Namun, kamu terlalu ceroboh. Apa menurutmu aku datang ke sini sendirian? Oh, apakah kamu punya pembantu? Kalau begitu cepat panggil dia keluar. Lin Suan tidak terkejut sama sekali. Dia sudah lama melihat ada perahu roh yang tersembunyi di kehampaan di luar. Meskipun itu tersembunyi dengan sangat baik, dan tidak ada seorang pun di alam raja yang mengetahuinya. Namun, jiwa Lin Suan sangat kuat. Selain itu, mata ilahi rahasia surgawi tidak ada bandingannya, jadi dia sudah lama melihatnya. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak takut sama sekali. Selama dia bukan setengah bijak atau bijak sejati, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kepala keluarga Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Masuk. Di kejauhan, kehampaan terbuka, dan perahu roh ungu menyerbu masuk dan melayang di atas lembah. Sesaat kemudian, pintu perahu roh terbuka, dan sosok-sosok melayang di kehampaan seperti dewa dan setan. Mereka turun dengan cepat. Ledakan, ledakan. Bumi bergetar dan kehampaan hancur. Satu demi satu sosok turun dari langit, membawa kekuatan yang menakutkan. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ada total enam puluh sosok, dan masing-masing memiliki aura yang melingkari mereka seperti naga. Dengan mengangkat tangannya, dia bisa menghancurkan kehampaan. Ahli kesempurnaan bintang 69, termasuk patriar keluarga Chen, ada 61 di antaranya. Ini jelas merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Kemungkinan besar, siapapun di sini akan sangat ketakutan. Bocah, saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan klan Qi. Biarkan ahli tersembunyi dari klan Qi keluar. Kata patriar klan Chen dengan keras. Dengan 60 penguasa duniawi sempurna berdiri di sampingnya, dia sangat yakin bahwa dia bisa mengendalikan seluruh situasi. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka akan ada 60 ahli pemenuhan hebat yang tersembunyi di perahu roh. Pada saat berikutnya, tatapannya berubah suram, dan niat membunuh dingin yang menggigit muncul dari matanya. Sepertinya pihak lain tidak berniat membiarkannya hidup. Jika dia tidak cukup kuat, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Karena pihak lain ingin membunuhnya, jangan salahkan dia. Seorang ahli dari klan Qi, tidak ada ahli Qi klan. Saya datang ke sini sendiri. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Apa? Begitu dia mengatakan itu, 60 penguasa duniawi sempurna di seberangnya tercengang. Patriar klan Chen juga tercengang, lalu dia melihat ke langit dan tertawa. Nak, aku tidak tahu apakah kamu benar-benar idiot atau terlalu percaya diri. Beraninya kamu datang ke sini sendirian. Jika itu masalahnya, maka berlututlah di tanah dengan patuh. Bukan hanya dia, para ahli di belakangnya juga ikut tertawa. Bagaimana bisa seorang bocah nakal datang ke sini sendirian dan menghadapi begitu banyak dari mereka? Bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup? Salah satu dari mereka mungkin bisa menghancurkannya. Hal terbaik yang harus dia lakukan sekarang adalah berlutut dengan patuh, bersujud, mengakui kesalahannya, dan memohon belas kasihan. Meski begitu, mereka tidak akan melepaskannya. Mereka akan menggunakan metode paling kejam untuk menyiksanya sampai mati. Nak, jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu. Kami punya seribu cara untuk membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Huff, beraninya kamu membunuh para jenius dari sembilan klan super. Hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Para ahli itu mendengus dingin. Patriar klan Chen juga mencibir. Sekarang Anda tahu betapa kuatnya klan Chen dan sembilan klan super, bukan? Beraninya kau menyakiti Feng, Erku. Aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Hanya dengan kamu, Anda ingin membuat saya membayar harga yang menyakitkan. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Lin Suan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Mereka hanyalah sekelompok sembilan penguasa duniawi yang sempurna. Apa yang perlu ditakutkan? Seseorang harus tahu bahwa dia telah memahami dua jenis kekuatan yang dekat dengan Dao. Di antaranya, kekuatan api mendekati kekuatan hukum. Kekuatan ini telah melampaui kekuatan seorang raja. Tidak peduli berapa banyak penguasa duniawi sempurna yang datang, mereka tidak akan mampu bersaing dengannya sama sekali. Oleh karena itu, di hadapannya, 61 penguasa duniawi sempurna tidak berbeda dengan semut. Kamu akan mati dan kamu masih keras kepala. Bocah, sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti matinya. Para ahli dari sembilan klan super mendengus dingin. Segera, dua penguasa duniawi sempurna keluar. Karena kamu tidak mau mengakui kesalahanmu dengan patuh, maka kami akan mematahkan kakimu dan membuatmu berlutut di tanah. Kalau begitu, kami akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong. Kedua penguasa duniawi sempurna memperlihatkan senyuman sinis. Mereka tidak gegabuh dan menyerang bersama-sama. Ini karena mereka tahu bahwa pihak lain pasti jenius karena dia bisa melukai Chen Rufeng. Namun, bagaimana jika dia jenius? Bisakah dia mengalahkan mereka berdua bersama-sama? Berdengung. Salah satu dari mereka membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang udara berwarna darah. Itu berubah menjadi lautan darah dan berguling ke depan. Lautan darah sangat menakutkan. Bahkan penguasa bintang sembilan akan langsung meleleh jika dia menyentuhnya. Pakar lainnya mengulurkan telapak tangannya yang besar. Awan yang memenuhi langit mengikuti telapak tangan dan jatuh dari langit. Itu seperti sebuah dunia. Kedua kekuatan super bergegas menuju Lin Suan dalam sekejap. Hanya kalian berdua, Anda sedang mendekati kematian. Lin Suan mendengus dengan jijik. Tubuhnya bersinar terang seperti Dewa Perang Emas. Dengan lambayan lengannya, api emas yang tak terbatas menyebar dan berubah menjadi dua tangan emas besar di langit. Ledakan. Lautan darah di langit hancur. Kedua tangan emas besar itu meraih tubuh kedua penguasa duniawi sempurna lalu membantingnya ke tanah. Dengan ledakan, tanah hancur, dan retakan mengerikan muncul ke segala arah. Tubuh dua penguasa duniawi sempurna hancur, dan mereka berlutut di depan Lin Suan. Anda ingin saya bersujud dan mengakui kesalahan saya. Berlututlah di depanku dan terima kematianmu. Suara dingin Lin Suan terdengar. Apa? Melihat pemandangan ini, penguasa duniawi sempurna di sekitarnya tercengang. Mata mereka terbuka lebar seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka tidak percaya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dua penguasa duniawi sempurna yang terdesak ke tanah berteriak dengan ganas. Brengsek, enyah. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengaum atau melawan, mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka hanya bisa berlutut di tanah. Sekelompok semut, beraninya kamu sombong di depanku. Kalian semua, berlutut dan terima kematianmu. Aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. 3160 Di sisi lain, wajah kepala keluarga Chen menjadi gelap. Sial, jangan gegabuh. Anak ini ahlinya, ayo serang bersama. Ya, kali ini, 10 orang keluar. Masing-masing bagaikan gunung, dengan momentum gunung tai. Begitu mereka muncul, seluruh ruang langit dan bumi membeku. Langit dan bumi dengan cepat hancur. 10 orang itu maju selangkah, dan kekosongan dalam jarak 1 juta mil hancur. Tekanannya terlalu besar. Raja Bintang Sembilan tidak tahan sama sekali. Namun, Lin Suan berdiri di sana dan mencibir. Tubuhnya tidak terpengaruh sedikitpun. Hanya 10 orang yang berani bersikap sombong di hadapannya. Seseorang harus tahu bahwa sembilan tubuh ilahi miliknya telah mencapai alam sage setengah langkah. Bahkan kekuatan yang dekat dengan dao tidak dapat menyakitinya, apalagi orang-orang ini. Berdengung. 10 pembangkit tenaga listrik kesempurnaan sempurna menyerang, dan mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka yang tiada taraf. Energi mengerikan memenuhi langit dan bumi, dan mereka menyerang Lin Suan bersama-sama. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Lin Suan hanya mengucapkan dua kata, musnahkan. Pada saat berikutnya, kemampuan ilahi yang memenuhi langit hancur dan menghilang tanpa jejak. Tubuh dari 10 pembangkit tenaga kesempurnaan sempurna bergetar, dan kemudian meledak, berubah menjadi awan kabut darah yang tersebar ke segala arah. Apa? Mati? Ketika pembangkit tenaga listrik lainnya melihat pemandangan ini, bola mata mereka hampir keluar. Banyak orang yang begitu ketakutan hingga mengompol. Kepala keluarga Chen dan para tetua dari sembilan keluarga besar juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Berengsek. Apa yang sedang terjadi? Dimanakah 10 pembangkit tenaga listrik itu? Jika mereka terkejut ketika Lin Suan membuat dua pembangkit tenaga listrik kesempurnaan sempurna berlutut. Sekarang, pemandangan ini langsung membuat mereka takut. Mereka tidak melihat Lin Suan bergerak. Itu adalah 10 raja tingkat sempurna. Biarpun dia ingin membunuh mereka, dia seharusnya bertarung sampai langit berguncang dan bumi hancur. Tapi tidak ada apa-apa. Pihak lain hanya mengucapkan dua kata, dan 10 pembangkit tenaga listrik teratas di pihak mereka terbunuh. Bahkan tidak ada sedikitpun perlawanan. Sial, kemampuan ilahi macam apa yang digunakan anak ini. Banyak orang yang ketakutan. Kepala keluarga Chen menggelengkan kepalanya dengan panik. Mustahil, dia tidak bisa sekuat itu. Ada seorang ahli dari keluarga Ki dalam kegelapan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka semua menopang domain roh raja mereka, dan beberapa bahkan mengeluarkan lebih dari 10 susunan pembunuhan, menyelimuti seluruh lembah serigala ilahi. Kata Chen Rufeng dengan galak dari labu biru. Ayah, jangan ragu lagi. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia secepatnya. Ketika Patriar keluarga Chen mendengar ini, dia membalik tangannya dan mengeluarkan disarai. Kemudian, dia membuat formasi susunan. Dia berkata, semuanya, ayo kita serang bersama. Saya telah menggunakan formasi ini untuk mengisolasi seluruh lembah. Bocah itu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Orang-orang ini mengangguk, lusinan raja tak terkalahkan yang tersisa berjalan maju bersama. Kali ini, mereka tidak menahan diri. Bahkan Patriar Klan Chen telah menghunus pedangnya. Di depannya, Lin Suan juga bergerak. Dengan lambayan tangannya, dua telapak tangan emas besar terbanting ke bawah, mengubah kedua raja yang berlutut menjadi kabut berdarah. Weng! Api emas menari-nari di tubuhnya. Pedang datang. Dengan teriakan dingin, nyala api yang tak berujung mengembun menjadi pedang ringan, yang dia pegang di tangannya. Mencacah. Saat dia berbicara, pedang api di tangannya terus bertambah besar. Seperti naga yang menyala-nyala, ia menebas. Ledakan. Api membubung ke langit, dan badai yang mengerikan menari-nari. Langit langsung terbelah menjadi dua bagian. Ada api yang mengerikan dan pedang ki yang menakutkan di mana-mana. Kemampuan ilahi yang dilepaskan oleh puluhan raja di lingkaran besar semuanya dibakar dan dihancurkan. Sial! Bagaimana mungkin? Kulit kepala mereka mati rasa. Para tetua menjerit seolah-olah mereka sudah gila. Aura ini. Tubuh mereka tidak tahan sama sekali, dan mau tidak mau mereka ingin berlutut. Kekuatan yang dekat dengan Dao. Ini adalah kekuatan yang dekat dengan Dao. Akhirnya, salah satu tetua berteriak. Apa? Kekuatan yang dekat dengan Dao. Semua raja ini gila. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti ini? Siapa dia sebenarnya? Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Kita harus tahu bahwa meskipun mereka adalah pusat kekuatan sembilan bintang kesempurnaan, dihadapan kekuatan yang dekat dengan Dao, mereka seperti semut. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hanya dengan memahami kekuatan dari alam yang sama mereka dapat bersaing dengan pihak lain. Sial! Ini adalah angka setingkat Gao Peng. Pembangkit tenaga listrik ini panik dan terus mundur. Pasalnya belum lama ini, penampilan Gao Peng dan Neter King dalam pertarungan angin Tian Xiong menggemparkan dunia. Bagi mereka, kekuatan yang dekat dengan Dao adalah kekuatan Tuhan. Siapa dia sebenarnya? Dari sekte mana pakar ini berasal? Kepala keluarga Chen, ini semua salahmu. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang dari sembilan keluarga super meraung dengan gila, dan mereka semua memandang pria paruh baya itu. Wajah kepala keluarga Chen menjadi hitam, dan dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pihak lain adalah seorang jenius tiada taraf yang telah memahami Dao? Jika dia tahu, dia tidak akan berani melawan pihak lain. Feng Er, siapa dia sebenarnya? Mengapa Anda memulai konflik dengannya? Kepala keluarga Chen bertanya dengan cepat. Meskipun Chen Rufeng hanyalah jiwa di dalam labu, dia juga gemetar saat ini. Mustahil. Dia menjadi gila. Pihak lain telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Dia sebenarnya berani melawan orang seperti itu. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Kita harus tahu bahwa alasan mengapa dia begitu sombong sebelumnya adalah karena dia adalah seorang jenius dari keluarga Chen. Dengan dukungan penuh dari keluarga Chen, diberi waktu 500 tahun lagi, dia yakin bahwa dia dapat memahami kekuatan semacam ini. Tapi sekarang, pihak lain telah memahami kekuatan semacam ini dan melampauinya selama 500 tahun. Keyakinan Chen Rufeng hancur dalam sekejap. Saat ini, ketika dia mendengar perkataan kepala keluarga Chen, dia menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa orang-orang memanggilnya Lin Gongsi. Lin Gongsi. Mendengar ini, kepala keluarga Chen tercengang, dan para ahli di sekitarnya juga tercengang. Mereka tidak tahu siapa Lin Gongsi. Namun, pada saat ini, murid seorang tetua menyusut. Nama belakangnya adalah Lin. Nama belakangnya adalah Lin. Orang yang mengalahkan Raja Neter di puncak Tian Xiong disebut Lin Woody. Mungkinkah mereka berdua? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, para tetua lainnya sudah gemetar ketakutan. Tidak mungkin, mungkinkah pemuda di depan mereka adalah Lin Woody? Memikirkan hal ini, pikiran mereka akan meledak. Jika itu benar-benar Lin Woody, meskipun jumlahnya ratusan, mereka tidak akan cukup untuk membunuhnya. Apakah nama Anda Lin Woody? Banyak orang berteriak dengan gila-gilaan. Bibir Lin Xuan melengkung menjadi senyuman dingin. Tampaknya mereka tidak bodoh, karena benar-benar menebak identitasku. Apa? Kamu benar-benar Lin Woody? Para tetua ini sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Sebelumnya, mereka hanya menebak-nebak, namun kini setelah mendapat konfirmasi dari pihak lain, mereka menjadi ketakutan. Berlari. Dalam sekejap, semua orang lari ke segala arah. Legenda Lin Woody telah menyebar ke seluruh Cloud Returning Planet. Itu adalah seorang jenius tertinggi yang sangat kuat yang mengalahkan Nether King. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya? Oleh karena itu, dalam sekejap, orang-orang ini melarikan diri satu demi satu. Murid kepala keluarga Chen menyusut. Dia meraih labu biru itu dan langsung terbang ke kejauhan. Ingin pergi? Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Lin Xuan mendengus dingin. Keluarga-keluarga ini telah mengumpulkan begitu banyak ahli untuk memberinya pukulan fatal. Sekarang, bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini pergi? Saya akan membiarkan Anda melihat kembang api terindah di dunia. Cahaya kemasan muncul di mata Lin Xuan, dan bulan emas berputar dengan ganas.